Merga Dipowinatan, Yogyakarta, masih di Yogyakarta nih, menggelar tradisi Merti Golong Gilik. Nah bukan itu saja deh, mereka juga memeriahkannya dengan Pesta Rakyat Ratis. Senin kemarin, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kampung Dipowinatan, Merga San Yogyakarta, diperingati dengan menggelar Pesta Rakyat dan tradisi Merti Golong Gilik. Acara diawali dengan pengikatan sapu lidi sebagai simbol persatuan bangsa. Seperti lidi-lidi yang diikat menjadi satu, perjuangan kemerdekaan tercapai karena seluruh bangsa berjuang bersama-sama. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan kirap budaya keliling kampung. Kirap ini diawali oleh prajurit bergodo di posatrio yang diikuti oleh arak-arakan warga yang membawa gunungan yang berisi aram-aram dan bampau. Dengan kegiatan ini, diharapkan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya dan tradisi akan meningkat. Waktu terbanyak di dalam hidupnya sehari dari 24 atau 48 jam itu paling banyak waktunya dihabiskan di dalam kampung atau di rumahnya. Puncak gelaran ditandai dengan rebutan gunungan. Isi gunungan yang berbeda dengan gunungan biasa yang berisi hasil bumi ini melambangkan kehidupan masyarakat perkotaan yang tidak lagi mengandalkan pertanian, tapi mengandalkan perdagangan, buruh, dan usaha lain. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pesta rakyat. Yang menarik, tidak ada transaksi jual-beli di sini. Masyarakat secara swadaya menyajikan berbagai jenis makanan di sepanjang jalan kampung. Makanan-makanan ini bisa dinikmati siapapun yang datang secara cuma-cuma. Buat peran-peran ya, bagus sih. Kayaknya kebudayaan juga ya. Terus kan kebudayaan. Terus kayaknya juga ini yang tahu. Ada kan seperti ini. Ada upacara itu, terus ada apa ya. Ini pesta rakyat, makanan gratis. Seru aja. Pesta rakyat dan tradisi merti golong gilik kampung di Pewinatan pertama kali dilaksanakan pada 16 tahun yang lalu. Sejak itu, acara tahunan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun manca negara. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Tuh, boleh aja yang ikut tadi. Iya, itu dia. Memang hari kemerdekaan Indonesia ini memang meriah dengan berbagai cara. Nah, kalau tadi di Yogyakarta itu ada tradisi merti golong gilik dan peserta.